Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan kurangnya dokter spesialis di Indonesia karena biaya pendidikan yang mahal. Menurut Menteri Kesehatan, biaya pendidikan dokter spesialis yang berbasis universitas amat mahal. Sebagai jalan keluar, Menteri Kesehatan ingin mendorong sistem pendidikan dokter di Indonesia bermodel kolegium dan juga fellowship agar diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan menjelaskan sistem itu merupakan praktik pendidikan terbaik dan sudah diterapkan di luar negeri, mewujudkan sistem itu. Menteri Kesehatan berharap dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek serta menyediakan pendidikan gratis serta beasiswa. Sekarang lagi kita dorong, ada pemerintah membutuhkan banyak diskusi, perdebatan tapi kalau kita kan tatarannya gimana kita menyelamatkan masyarakat. Kita bikin ini fellowship dan kita bantu juga beasiswainya jadi termasuk fellowship juga. Jadi kan mulai tahun ini kita ada 2.500 setiap tahun. Tahun lalu 600, biasanya cuma 100-200. Tahun lalu kita naikin dari 100-200 beasiswa jadi 600. Untuk para dokter-dokter ya, kemudian tahun ini jadi 2.500, tahun depan juga jadi 2.500. Bisa pendidikan dokter, dokter spesialis, sub-spesialis, juga fellowship kayak tadi. Jadi ambil perikulum khusus agar dia punya kompetensi khusus untuk tindakan-tindakan khusus yang memang saving life of our people dan juga sangat banyak dibutuhkan.